Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi bersama saya Tri Sumarsi Sebagai dosen mata kuliah komunikasi dalam keperawatan Dalam video pembelajaran kali ini Kita akan coba memperagakan Bagaimana cara berkomunikasi publik Khususnya memberikan penyuluhan kesehatan Pada pasien dengan hipertensi Tujuan dari video pembelajaran ini Agar mahasiswa memperoleh gambaran Bagaimana cara berkomunikasi publik Khususnya memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien Baik, selamat menyaksikan Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu, suka mencintai Selamat mencintai Selamat mencintai Assalamualaikum Wr. Wb Keliatannya apa padat Gerimin seria semuanya Sebenarnya pusing Bu Sebenarnya sedang agak pusing Apalagi ada di proses masing Ini sudah penyuluhan Ini sudah penyuluhan Tapi sudah cek dengan dokter Dan juga perawatan ya Sebelumnya perkenalan dulu Kadangkali Belum kenal dengan saya Belum ya Kenalkan Saya perawatris Dari puskesmas Bapak Ibu Untuk kali ini Kita akan coba berbagi informasi Tentang hipertensi Bapak Ibu Karena Bapak dan Ibu ini Mengalami hipertensi Berdasarkan hasil pemeriksaan Untuk cek dokter tadi Baik, tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu nama saya Saya belum tahu nama Bapak Ibu semuanya Nah ini bertiga saja Coba dari yang poca Bapak yang paling ganteng Karena sendirian Lainnya Ibu semua Pak Hinton Pak Hendrik Pak Hendrik Sinton Pak Hendrik yang bawah Lebih suka dipanggil Pak Hendrik saja Pak Hendrik Udah di Ibu Sinton Bu Yuli Asuti Panggilannya Bu Yuli saja Bu Yuli Pak Hendrik terus Bu Sinton Bu Nelly Bu Nelly Bu Nelly KPK Sari Pandilannya Bu Nelly saja Baik Pak Hendrik Bu Yuli dan Bu Nelly Hari ini Kita akan coba Berbagi informasi tentang hipertensi Waktunya sekitar 15 sampai 20 menit Oke Atau secukupnya Kira-kira Bersedia untuk Waktu Meluangkan waktu Sekitar itu Bersedia Saya mohon izin berdiri Boleh Boleh Pak Hendrik Bahasanya Bahasanya Samur-samur Bu Ternak Bu Sebelumnya Apakah Bapak Ibu Sudah pernah mendapatkan informasi tentang hipertensi Sudah pernah dengar Oh hipertensi itu Atau mungkin Sudah pernah ada perawat Atau dokter Atau bidan Yang menyampaikan Belum pernah Tapi seterusnya Hipertensi sama juga dengan darah tinggi Betul sekali Leren Sebenarnya Dari Darah tinggi Atau hipertensi Sebelumnya Hanya baca-baca di Artikel Lalu Di kb Lalu Di kb Lalu Bu Yuli Sudah pernah dapet informasi sebelumnya Belum Belum Paling hanya Cek bukti Buktin Bu Nelly juga Begitu Biasanya selain reksa di puskesmas Di puskesmas Di puskesmas Mas Di puskesmas Di puskesmas Nah bapak ibu ini rutin Tensinya setiap bulan atau setiap minggu Setiap bulan Setiap bulan Setiap bulan Kalau Mau setiap minggu lebih bagus lagi Sebenarnya Di bubi dan desa Cukup desa Atau pada saat puskesmas Oke Coba saya Sampaikan Bapak ibu dengan Gambar Ini Perikatan Gak ingin gambar Baik Tadi kan bapak ibu sudah Tahu Oh hipertensi itu Darah tinggi Nah tadi Pemeriksaan Hasil pemeriksaannya Pak Henry Tensinya Berapa Pak Henry 160 per 1 160 per 1 Kalau menurut sumber Itu termasuk hipertensi Jadi intinya Untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi itu Ketika Untuk tekanan darah yang atas tadi 100 Minimal 140 per 90 Kalau kita biasa sebut Ada tekanan darah sistol dan diastol Sistol itu yang atas tadi 150 Berarti benerli sudah termasuk yang hipertensi Nanti akan tingkatannya ringan sampai berat Nah ini Pak Henry 160 juga Termasuk kekdensi Intinya Kalau pernya 90 Atasnya 140 Lanjut Bapak ibu Nah Kemudian Penyebabnya Ini kira-kira Kelihatan Dari kabar Nah ini Yang pertama itu Ini penyebab Atau Apa ya Sebenarnya Faktor resiko Beresiko Ketika Noseu Berlahan badan Agak berlebih Nah Mampu kan Tidak ya Pak Henry Tapi ini bisa menjadi salah satu penyebabnya Atau pemicu Jadi memang Harus diet Ya Pak Ya Tapi itu Benda ini Kayaknya kurus Darah tinggi Ya Nanti kita coba jelasin Selain faktor kegungungan Atau obesitas Ada faktor yang lain lagi Pak Henry Selain itu bisa juga Merokok Tapi gambarnya Oh ini ya Gambar merokok Aduh saya juga merokok ini ya Oh ya merokok juga Setiap hari habis berapa Pak Henry Ya Minimal Tiga bungkus Tiga bungkus Masya Allah ya Kalau bisa Pak Henry ini harus Stop Tidak mengurangi Kalau mengurangi Nanti Mengurangi Udah ada tambahan Sudah ada tambahan Masya juga Pengen lagi Pengen lagi Mungkin sudah Kecang juga Jadi memang Yang bisa Stop adalah Niat Oke Tadi salah satunya Itu Kemudian makanan Jamput Bahasanya ya Jamput itu Yang Daging-dagingan Olahan Ini burger Kalau disitu Mie instan Kemudian Kemudian banyak Makanan yang berlemah Contohnya Katus jeruan Gulit Minyak Minyak lah itu Kemudian Kurang Kurang Ini juga Olah Hidup yang kurang sehat Contohnya Sering bergadang Terlalu lelah Terlalu stress Itu juga bisa Selain itu Faktor keturunan Nah Ada keturunan bukan dari orang tua Atau dari mbaknya Ini Ada dari siapa Bunyeli Dari bapak Dari bapak ya Biasanya juga Faktor keturunan itu juga Bisa Nah Selain itu Gaya hidup tadi Yang kurang olahraga Biasanya Sudah sering bergadang Kurang-kurang ya Karena Kecantakan pekerjaan Kalau yang biasa Terjadi sawah Atau Maksuditasnya Rutin gerak Insya Allah Malah lebih Yang sehat Nah Cuman kalau Seperti pedagang Itu ya Atau pekerjaan Seringnya Lupa untuk Tidak Cek Nantinya Tahun-tahun Sudah dibeli Nah Ini gejalanya Bapak Ibu Gejalanya Seperti Mungkin Bapak Ibu Sudah mengalami juga Atau Oh iya ini sama dengan Yang saya rasakan Pusing Ya pusing Bahasanya Mubeng Ya Selain itu Tengkuknya Biasanya Kaku Kok rasanya Memang temen Biasanya Seperti itu Terus tadi Mumet Sama pusing Dadanya Duk Duk Kadang-kadang Nah ini Risikonya bisa Ke jantung Makanya Betul Nanti ada penjelasan lagi Tentang pencegahan Dada Biasanya Karena kaitannya dengan Jantung juga Muntah 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 Kemudian Sesak nafas juga Kadang-kadang Biasa gampang Kesel Kalau melakukan aktivitas Pas tensinya lagi naik Itu biasanya mudah Lelah Atau mudah Campe Selain itu Ada Dilisah Naik botan Sakit sarin Itu biasanya Keprimon Direm-erem Makan Biasanya Pengobatannya atau pencegahan yang bisa dilakukan karena bapak ibu sudah mengalami Jadi kan diusahakan pengobatan Meskipun orang-orang bilang gula itu tidak bisa sembuh Tapi insya Allah namanya penyakit pasti ada obatnya Atau insya Allah bisa sembuh Asal dimulai dari diri sendiri yang pertama adalah pola hidup TH Dari makanan, dari aktivitas, dari makanan yang dikonsumsi Makanan dan air juga terutama Yang pertama ini gambar, apa ini ibu Nelly? Olahraga rutin Olahraga nya harus lari-lari pagi Nanti misalkan buatan kober Bisa dengan jalan pagi bersama keluarga, anak istri, suami Atau mungkin yang punya kasat senam, senam jantung ada Atau mungkin bagi yang sering lihat Youtube itu juga boleh Barangkali ada bapak ibu yang sering lihat Youtube mungkin? Oh sering Oh sering ini Pak Hendrik ya Dan pada melihat yang lain ya Pak Hendrik Lebih baik untuk ini aja senam ya Senam jantung sehat bisa mencari Jadi nanti bisa mengikuti gerakan yang ada di Youtube itu Itu bisa dilakukan di rumah Apalagi kalau males di luar ya Banyak minum air putih Air putih yang mengandung bahasa itu biasanya Ya alkali tinggi gitu Biasanya yang PH nya tinggi itu bagus untuk rumah kita Air putih paling ke 10 gelas terhari Nah kebiasaannya itu biasanya Kalau yang hipertensi atau mengarahnya berginjal Itu jarang minum air putih Kalau berhenti berapa ini sehari minumnya? 12-11 Minimal 8-10 bulan Oke Bu Nelly Makan buah-buahan, saling kurang hijau ya Ada brokoli Ini kalau buah-buahan yang bagus itu pisang Namanya itu kalung tinggi Wortel, tomat ya Kemudian jus jambu bagi yang suka juga gak apa-apa Timun, berimbing Kemudian apa lagi ya Semangka itu juga Apapun buatnya ya jeruk Itu kemudian terhenti merokok Ini merinti PR nya ya Bisa berokok Karena ini memperbelat-belati Membuluh darahnya juga ya Ini kemudian tadi olahraga teratur sudah Mengendalikan berat badan Salah satunya dengan banyak olahraga Kalau yang ada konsumsi alkohol Biasanya Ya kalau bisa berdiri Konsumsi alkohol juga bisa memperparah ya Nah terutama tambahin lagi adalah Meminum obat yang disesatkan oleh Tuh Ini Bapak Ibu kan menunjuk obat ya rutin Yang penting tadi rutin kontrol dan minum obat Alhamdulillah apa yang sudah saya sampaikan ini Cukup barangkali ya Waktunya sudah Berapa tadi ya? 15 menitan Nah nanti ada Efek yang bisa dibaca-baca oleh Bapak Ibu Tapi sebelum Saya tunjukkan efeknya Nah coba Tadi Sekarang Gimana perasaannya Bapak Ibu Setelah saya sampaikan informasi terbaik Adalah tinggi ya Bapak Ibu Tahu Sudah tahu Senang ya Mudah-mudahan bermanfaat Terguna bagi Bapak Ibu Nah Tapi sebelum Saya pamitkan Saya ingin tahu dulu Pemahaman Bapak Ibu tentang Tadi yang sudah saya sampaikan Dari Ibu Neli dulu Ini sebelah kiri Coba Tadi yang sudah saya sampaikan menurut Menurut Nelly, hipertensi itu apa Bu Nelly? Tekanan darah tinggi di atas 140 Yang tekanan di bawahnya di atas 90 Di atas 90 atau minimal 90 Betul sekali, tadi memperhatikan Bu Nelly nge, sekarang Bu Yuli biasanya sebabnya kayak nolko Senyebabkan darah tinggi ini pun nolko malam Biasanya dari kolam makan Oke betul, kolam makan yang seperti apa Bu Yuli? Yang asin Yang asin Kolam penyakitnya Oke Lemak serauan Yang cepat saji Selain itu apa lagi? Kurang? Betul, kurang olahraga Apa lagi Bu, tadi yang Pak Hendrik itu? Merokok Merokok, betul ya Oke Ada lagi Bu? Kurang minum air putih Kurang minum air putih Bisa Selain itu? Ya nyetnya itu gak apa-apa udah bagus sekali Bu Yuli bener ini udah bagus Tadi ada faktor lain selain berat putih Apa lagi Pak Hendrik? Kurang gerak Kurang gerak atau kurang olahraga Iya Kalau yang Bu Nelly tadi ada faktor apa? Keturunan Bukan berarti menyalahkan kenapa saya diturunkan begini ya Tapi memang kalau dari kesehatan itu ada Pembuluh darahnya nih Jadi pembuluh darahnya lebih kaku Atau mungkin lebih sembih Selain Gaya hidup kita banyak pelak-pelak Kolesterol yang menempel Menempel di dinding pembuluh darahnya itu Yang menyebabkan alirannya tidak lancar Betul Nah sekarang Pak Hendrik Pak Hendrik tadi pencegahan atau penglebatannya bagaimana? Penglebatannya adalah Betul 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 sekali Terus makan makanan yang sehat Betul Terus Lagi yang jelas jangan stress Jangan stress Istilahatnya Cung Makanan tadi yang banyak sayur Buat Betul Betul sekali hebat mas Hendrik Pak Hendrik Nah berikutnya Satu lag yang belum saya tanya Kata Tanda dan kejalannya Kalau tensinya sedang naik itu Apa saja Betul Betul Pak Hendrik Hendrik semangat banget ini Mau gak Pak Tanda kejalannya pusing Pusing Terus mumal Terus Yang jelas Keringat Keluar keringat Terus dadanya berdebar Dadanya ke depan-depan Terus pangkuknya satu Terus pangkuknya Sangatnya sudah kejauh semua nih ya Tampak Hendrik ya Yang ada Mudah 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 Banyak ya, pas niksanya rutin jangan lupa Baik, kita ini dengan baca tahmin Bapak Ibu Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan Ketua kata yang kurang somat Sikap yang kurang santun Semoga bermanfaat Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa lagi Bapak Ibu Monggo jari aman Demikian video Pembelajaran, komunikasi publik Penyuluhan, memberikan penyuluhan Kesehatan kepada pasien-papien B Selamat berlatih Selamat mencoba Dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh